2015, seiring dengan itu ada dua hal penting yang menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan musrembang perubahan RKPD tahun 2015. Pertama, untuk pertama kalinya, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan musrembang perubahan RKPD yang ditujukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas proses perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, untuk pertama kalinya juga penyelenggaran musrembang tingkat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara virtual dan serentak diikuti oleh 27 kabupaten kota melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi tersebut ditujukan dalam rangka efisiensi, efektivitas, terutama penghematan dalam penggunaan anggaran, serta dapat mendokumentasikan keseluruhan proses musrembang secara audiovisual. Hal ini merupakan satu dari 19 inovasi Jawa Barat di bidang perencanaan sebagai upaya terobosan dalam mewujudkan efektivitas proses perencanaan melalui pemanfaatan teknologi mutahir sebagai bagian integral dari perwujudan Jawa Barat Cyber Province. Pelaksanaan pembangunan tahun 2015 merupakan tahun kedua dari RPCMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018 yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dan berkeadilan. Hadirin yang berbahagia. Selanjutnya, inisiatif penyelenggaran musrembang perubahan RKPD tahun 2015 merupakan respons Jawa Barat terhadap amanat undang-undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Selain itu, beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan perubahan RKPD tahun 2015 yaitu, pertama, dinamika perkembangan perekonomian global dan nasional yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, dan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya, diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2015 secara virtual, resmi, saya buka. Bungu Jawa Barat Ahmad Hiriawan mengajak untuk mewujudkan Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia tahun 2025 dengan berdasar iman dan takwa pastinya. Serta dengan mengintegrasikan peran lintas pemerintahan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai komunitas untuk melanjutkan pembangunan tematik sektoral dan tematik wilayahan bersifat monumental demi terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang maju dan sejahtera untuk semua. Mari kita dukung model prinsip Mp. Jawa Barat yang bermutu, cerdas, dan akuntabel dengan prinsip perencanaan regional development for people, shoehard cycle, smart planning berbasis ISO 9001-2008, serta menerapkan prinsip kerja Jabar Masagi. Pesan ini dipersembahkan oleh BPD Jabar. Mari kita bangun Jawa Barat untuk lebih maju, modern, dan bersahabat di dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.